Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our meeting di sesi kedua, Cross Culture Understanding. Kita akan punya sesi tanya-jawab di sesi ketiga. I will continue my description. Jadi pada waktu itu terjadinya masuk orang-orang Eropa, termasuk Belanda, itu setelah terjadinya hubungan dagang dengan Indonesia. Secara geografis Indonesia sudah ada, tapi secara administratif kebangsaan Indonesia pada waktu itu belum terbentuk. Karena abad ke-16. I'd like to continue. That was the history of Indonesia. That's one thing you need to know, yang perlu diketahui. Kita lanjut. Berikutnya adalah Thought and Religion. Pemikiran dan agama. Di sini kita lihat, konteksnya adalah Indonesia. Indonesia have adopted world faith in myriad manners, blending them with their pre-existing cosmological systems and reconfiguring them to adapt to unique societies. This emerging has produced extremely complicated ways of thought and religion practices that have intrigued scholars throughout the years. Indonesian religions are multi-layered. For instance, Islam reveals many mystical elements of animism in Java and beyond, as does Hinduism in Bali and Christianity throughout the islands. The intricacies of Indonesian thought and religion emerge through other aspects of life, such as art, cuisine, social relations, and architecture. Jadi, menurut Jill Forsy di penelitiannya, kita dapat memahami bahwa orang-orang Indonesia ini mengadopsi world faith. Jadi, menurutnya orang Indonesia ini mengadopsi world faith, agama-agama di dunia, in myriad manners. Myriad manners maksudnya dalam dilaku atau tindak tanduk yang cukup hati-hati. lalu blending them with the pre-existing cosmological system. Blending, jadi dimasuk ke dalam sistem kosmologi yang ada di Indonesia, sebelum itu bagi masyarakat Indonesia, lalu kemudian mengkonfigurasi mereka untuk beradaptasi menjadi masyarakat yang unik. Jadi, makanya jangan heran. Kita dominan Islam di Indonesia, tapi kita dalam beberapa hal tidak sama dengan orang di Arab. Dalam beberapa hal ya. hal yang seperti ini menciptakan complicated ways, pola-pola yang complicated, dari pemikiran dan praktik-praktik agama yang telah membuat para ilmuwan tertarik untuk meneliti over the years, throughout the years, bertahun-tahun. Kemudian, agama-agama Indonesia ini multi-layered, multi-layered ini misalnya, dia bilang begini, for example, for instance, sebagai contoh, Islam reveals many mystical elements of animism in Java and beyond. Jadi, ternyata di Islam yang ada di Indonesia ini, katanya memiliki unsur-unsur mistik dari animisme yang ada di Jawa dan yang beyond dan di luar Jawa juga. Sama seperti Hindu yang ada di Bali dan agama Nasrani atau Kristen di pulau-pulau yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, hal ini, the intricacies of Indonesian thought and religion, ini mempengaruhi pemikiran keagamaan yang terjadi melalui berbagai aspek kehidupan seperti seni, kemudian masakan, hubungan sosial dan arsitektur atau gedung-gedung bangunan. Jadi, menarik. Itu sebabnya Islam yang ada di Indonesia ini kalau saya tidak setuju. Bila ada orang menyebutnya Islam bersantara, saya tidak setuju. Karena Islam, Islam saja akan tetapi Islam yang di Indonesia ini adalah Islam yang erat kaitannya dengan orang Indonesia, budaya Indonesia. Kalau saya itu baru setuju. Tapi kalau nama Islam diganti tidak setuju. So, it's the Islam in Indonesia. Udah, itu saja. That's simple. Islam in Indonesia. Kemudian, karena ini hal-hal yang ada sebelum Indonesia ada, bahkan sebelum Islam berkembang di Indonesia, itulah yang kemudian membentuk Indonesia seperti sekarang. Itu yang harus kalian pahami. Bahwa memang dia berdinamika di Indonesia ini. While nearly 90% of Indonesians are Muslims, most practice their faith with the synthesis of formal beliefs including Hindu, Buddhism, and native animisme. A mystical quality imbues Indonesian Islam and leaders still visit pre-Islamic spiritual sites for strength. Christians also have fused their newer religion with older belief systems. Most Indonesians maintain a hybridism in religious treaties and practices. Ini menurut Bill Forsy. Dia meneliti secara objektif bahwa katanya meskipun 90% orang Indonesia adalah Muslim, tetapi praktek spiritual mereka itu lebih berkaitan dengan kepercayaan sebelumnya termasuk agama Hindu, Buddha, dan animisme. Animisme ini contoh misalnya percaya kepada mandi, air suci, kemudian adanya kalau memotong rambut harus seperti cara tertentu, itu native animisme. Kalau yang Hindu Buddhism seperti meninggal 10 hari, meninggal 100 hari, itu karena pengaruh dari agama Hindu Buddhism yang ada di Indonesia, sehingga Muslim mengadopsi hal itu, meskipun di Islam itu tidak ada. Karena kita melihat di Mekah juga tidak ada seperti itu, sudah meninggal, kita doakan, kita sholatkan, sudah selesai, tidak ada yang 100 hari, 1000 hari, 500 hari, itu tidak ada. Jadi, termasuk juga orang-orang yang beragama Kristen atau Nasrani yang telah ini ya, fused their new religion with older belief system. Jadi, fused agama Nasrani di Indonesia juga tidak murni authentic 100%, karena sudah berbahur dengan sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. Makanya, meskipun agama Nasrani berkaitan dengan Fatikan misalnya, atau yang Islam berkaitan dengan Mekah Saudi Arabia, tapi originalitasnya itu kita plus jadinya, tambah nilai kita, karena adanya eksistensi buddha-buddha daerah dan itulah yang makanya adanya istilah Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Jati Bonang, Sunan Siti Jenar seperti itu, Sunan Bonang itu menunjukkan salah satu contoh penyebaran Islam melalui tokoh-tokoh masyarakat yang harus bisa berbaur di tengah masyarakat itu yang harus kalian pahami jadi tidak ada elitisme di dalam Islam harus Ustadz Yai Haji juga harus berbaur di masyarakat kemudian kita lihat ini makanya sampai sekarang jadinya hybridism viral sekarang misalnya Jilbab nah dulunya tidak begitu dulunya masih coba kalau kalian melihat film-film atau lagu-lagu yang tahun 80-70an ibu-ibu atau yang kaum hawa belum semua menggunakan jilbab contohnya nah sekarang informasi semakin berkembang perempuan mulai berpikir memahami kalau ternyata inilah yang makna sebenarnya dari menggunakan jilbab bagi perempuan itu yang thought yang kita lihat berikutnya disini adanya kita adanya makna literature and art karya seni dan sastra Indonesian visual art long have grace international museum exhibitions stunning odd with a beauty uniqueness and complexity this include carving weaving drawing and painting and encompass puppetry puppetry ini maksudnya menika-menika yang puppet seperti itu ini juga puppetry wayang mass temple art mass itu teritopeng mungkin kalau kalian tahu yang teritopeng kemudian temple art candi and modern electric forms of artistic expression ekspresi artistik yang dalam bentuk modern dan eklektis currently as Indonesian artist produced indigenous works with extraordinary standards of excellence international institution and collectors evidently seek them out jadi sekarang kita lihat Indonesia akan berkembang tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri sekarang sini kita lihat informasinya bahwa sekarang today orang-orang Indonesia menampilkan seni mereka dalam bentuk galeri di Paris New York London Tokyo Sydney dan pusat-pusat kosmopolitan yang ada di seluruh dunia jadi inilah konsep dari sastra dan seni yang ada di Indonesia nah kita lihat sebentar ini masih converting oke 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 alright so who's this oh oke now the next one is we continue my explanation ini literature and art jadi tentang budaya di Indonesia jadi yang harus kalian ketahui adalah menjadi orang Indonesia berarti menjadi warga dari negara Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau ada yang merasa termarzinalkan, merasa minoritas, merasa diabaikan, maka sebaiknya kita harus mendekatlah ke Indonesia dan bilang saya ada di Indonesia. Karena daripada kita memisahkan diri. Karena kalau memisahkan diri, ditaplok oleh negara-negara lain, seperti Australia atau negara Malaysia, belum tentu akan diayomi, sebagaimana diayomi oleh bangsa atau negara Indonesia. Nah, ini yang terjadi saat ini, seperti misalnya orang Indonesia menampilkan seni mereka dalam bentuk galeri di negara-negara besar ini. And we should be proud of knowing about this. The next one kita lihat, tentang gender. Ini gender nih, ini sangat komplikasi sekarang ini. Banyak semakin pintar perempuan, semakin banyak menuntut dalam beberapa hal. Semakin pintar laki-laki, semakin ingin berkuasa. That's the, I don't know, I've found that in some news that has unique statement about that. Let me read this one for you. Kira-kira ada yang mau membacakan ini? Siapa yang mau membacakan ini? Who wants to read this? Silahkan. Oke, tidak ini ya. Baik, saya coba bacakan ini for you. Gender, courtship, and marriages take varied forms across Indonesia, not always following one another in predictable ways. The Indonesian language contains no pronouns denoting gender, such as he or she. This trait extends to other indigenous languages throughout the Kipalago, and across, excuse me, across Southeast Asia. Following historical accounts of many centrist back, hairstyles, and dress of men and women did not emphasize sexual distinctions. Dress and sarung, or wrapped clothes, Nah, jadi kalau sarungnya itu namanya wrapped clothes, people went bare to the waist and wore long hair. Ini dulunya ini. New religions, colonialism, and popularity of world fashion changed this. However, early markers of masculinity and femininity were likely born out in ways too subtle for outside observers to recognize. Those much remains unknown. foreign chronicles of early Indonesian customs inevitably reflected the biases and cultural unawareness of their authors. This chapter provides glimpses of a recent range of similarities, moralities, courtship, sexuality, and unions among Indonesian peoples. Di sini, intinya begini. Dia mengatakan bahwa, bukan dia ya, penulis ini. Penulis ini menyatakan bahwa adanya pengaruh dari agama-agama baru dan tindakan kolonialisme serta popularisme dari pakaian-pakaian di tingkat dunia yang kemudian merubah perkembangan Indonesia. Kalau dulunya begini, katanya, historical accounts of many centuries back, many centuries back ini maksudnya berabad-abad sebelumnya, hair styles, hair styles ini style rambut, kemudian dress of men and women, pakaian dari pria dan wanita, tidak menekankan kepada perbedaan secara seksual. Nah, ini menarik ya. Jadi, pada waktu sebelum Indonesia Merdeka ini di Nusantara maksudnya ya. Jadi, kalau mau ada yang bilang restorasi-restorasi balik zaman ini, ya kan jadi tambahan ya kan semangat ya, sebelum Indonesia Merdeka. Jadi, di sini, did not emphasize sexual distinction, jadi pakaian laki-laki dan perempuan itu sama saja dulunya. Seperti misalnya, contoh, penggunaan kain sarung, or wrap clothes. Jadi, pinggang ke bawah kain sarung, kemudian, people went bare to the waist, jadi sampai ke waist-nya, bare, buka baju, kemudian wore long hair, dan rambutnya panjang. Coba dibuka, kecuali kalau di Raja Minangkabau, tidak adanya hubungan dagang dengan Malaysia, kemudian semenanjung Malaysia seperti itu, orang-orang perdagang Arab, India, China, baru kemudian berkembanglah pakaian yang dipakai di Indonesia. Kalau sebelumnya, coba kalian lihat pakaian dari film-film Tututinula, film-film Buru-Budu yang lama itu, yang ketika masih Hindu, bukan Bersokal, maksudnya masih dominan di Indonesia, kerja-kerja waktu itu, mungkin tidak, pakaiannya tidak seperti sekarang. Oke, ini menarik tentang gender, courtship, dan perkahwinan. Kita lihat di sini, setelah kita lihat budaya Indonesia, sekarang kita lihat budaya, perbedaan budaya timur dan barat. Ini yang pernah saya alami, saya sudah mengalami perbedaan budaya antara budaya barat dengan budaya timur, sehingga saya bingung dan stres sendiri. 5 cultural differences between East and West. Kita lihat pertama, kalian siapkan pertanyaannya, nanti kita akan bahas di sesi ketiga. Kita masih ada waktu sekitar 12 atau 15 menit. Satu, tingkat individu. Katanya begini, In Western society, there are individual rules, and this has consequences for society, the workplace, family, even relationship. For example, in the West, we admire the self-made men. We value personal achievements, overgroup efforts. We want validation for our own self-esteem, but not for any particular group. This can lead us to overestimate our own abilities of self-inflation. For instance, a whooping. 94% of US professors rated themselves as better than average when asked about their competence. There's an American saying, the squeaky wheel gets degrees. In other words, whoever complains or makes the loudest noise will get the attention. Jadi di barat itu ya, kalau kalian ketahui, yang paling penting itu bukan kelompok, tapi individu. Makanya ada film seperti film Superman, Batman, Robin Hood, Hulk, Wonder Woman. Itu kan film-film barat. Kenapa? Karena mereka mementingkan nilai-nilai pentingnya kemerdekaan dan kehebatan individu. Nah, individu-individu yang kuat inilah yang kemudian berkumpul untuk membuat grup ini. Jadi, barat itu sangat menghormati orang-orang yang berprestasi secara individunya. This is the western society. Apa bedanya dengan yang timur? Kita lihat. On the other hand, in the east, di timur, family and community are more important than the individual. Not to mention that there is little to no evidence of any tendency for self-inflation. In fact, people living in the east are more likely to underestimate their abilities rather than seem overconfident. In eastern society, it is considered extremely rude to brag about one's abilities. To demonstrate an old Japanese proverb devices, the nail that sticks out gets hammered down. This is the complete opposite of the American saying. In other words, you will be criticized if you make a face. Jadi, ini bedanya. Kalau di timur, kita kan Indonesia negara yang terletak di wilayah timur dari dunia. Orang Indonesia lebih mementingkan keluarga dan komunitas ketimbang diri mereka pribadi. Nah, itu sifat orang Indonesia. Biarlah makan hati asalkan diterima oleh orang. Nah, itu kalau istilahnya ya. Nah, not to mention. Jadi, kemudian, people living in the east are more likely. Ini maksudnya ini. To underestimate misalnya, meskipun kalian perempuan pinter misalnya, cerdas, tapi berada di lingkungan masyarakat yang harus membuat perempuan itu berada di bawah, maka kepintaran kecerdasan kalian itu tidak dipandang. Karena yang akan perlu dipandang adalah family dan community kalau di timur. Demikian halnya dengan kalau kalian pergi ke Jepang, ke Cina, ke Malaysia, kemudian ke negara-negara seperti Singapura yang ada di timur. Kepintaran individu tidak lebih penting ketimbang kelompok. Nah, itu dia East. Culture yang ada di timur. Seperti kita lihat di sini di gambar ini. Kalau orang Barat itu dia single fighter. Mereka makanya ada istilahnya single fighter atau face-to-face. Kalau yang di timur, ini sifatnya adalah kelompok atau masyarakat. Seperti ini ya. The complete opposite of the American saying. Itu di tingkat individu. Jadi, it's very interesting ketika pengalaman saya pribadi, saya pada tahun 2015 bisa membuat 5-6 jurnal, artikel, serta saya publikasikan di konferensi internasional. Dalam satu tahun itu berarti satu semester saya bisa menyelesaikan 2-3 artikel ilmiah untuk jurnal dan untuk konferensi internasional. Dan saya single author waktu itu. Saya penulis utama. Tahun berikutnya setelah orang sudah mulai tahu saya hobi menulis, pada heboh dibilang saya berkarya sendiri-sendiri saja, kemudian tidak ngajak-ngajak yang lain, kemudian dianggap menyelamatkan diri sendiri. padahal ketika kita menulis dengan menggunakan bahasa Inggris, maka sebenarnya pada hakikat ini kita berada pada ranah budaya barat. Itu yang harus dipahami. Jadi kepintaran atau kecerdasan seseorang individu lebih dihargai oleh orang barat, budaya barat tersebut ketimbang yang bisanya berkelompok. Jadi begitu ya. Cuman lebih bagus kita harus fleksibel, bisa sendiri, bisa berkelompok. Itu yang harus dipahami. Kemudian berikutnya, di tingkat keluarga, keluarga menanggap yang sangat penting di dunia di dunia di dunia sangat penting. Terutama ketika hidup di dunia di dunia it is a right of passage for children to move out at a certain age. Bayangkan kalau di barat di usia tertentu sudah harus keluar dari rumah orang tua. Kalau di timur rumah orang tua itu diperebutkan. Jadi itu berbedanya ya family. Nah getting your own place is a sign of independence kalau bagi orang barat. Memiliki tempatmu sendiri adalah tanda dari kemandirian. whereas in the east there is no needful children to leave the family home. Jadi kalau di timur tidak ada kebutuhan bagi anak-anak untuk meninggalkan rumah keluarga. Kalau di timur. Passion people see living on your own as a place of strength. Jadi orang-orang Asia berarti kan saya berbicara pada tataran timur ya. Jadi tidak hanya Indonesia tapi masuk semua orang-orang di negara-negara lain yang terkateri ke dalam wilayah timur dunia. This goes for elderly relatives as well. Family members care for their older generation in the east. Kalau di timur anggota keluarga yang ada di keluarga itu lebih care dengan anggota keluarga yang lebih tua, elderly. Kalau orang Asia melihat orang-orang yang tinggal sendiri, misalnya private, itu kan dianggap aneh bagi orang-orang budaya Asia. Maunya berkelompok. Makanya jangan heran kalau kalian melihat ada bule jalan sendiri-sendiri, ke cafe sendiri-sendiri, ke pasar sendiri-sendiri, ya nggak masalah. Kalau bagi orang Asia kan budayanya harus bareng-bareng, rame-rame. In the east, married couples do not move out of the family home. In fact, a newly married woman will go and live with their husband's family. newly married western popos usually live together before they get married. In the east, emphasis is very much on family. Jadi, perbedaannya begitu. Kalau di timur, pasangan yang telah menikah tidak pindah dari rumah keluarga. Ini kan seperti di Minangkabau, ya. Pada kenyataannya, wanita yang baru saja menikah, ini kalau di Jawa, ini sepertinya ini patriarkal, ini akan pergi tinggal bersama keluarga suaminya. newly married western couples. Sementara kalau di barat, pasangan yang baru menikah, biasanya hidup sama-sama. Dulu baru mereka menikah. Sebelum mereka menikah. Ini sangat menarik. Di timur, emphasis sangat on family. Kalau di timur, penekannya lebih penting kepada keluarga. Jadi, jangan heran. Itu culture di barat. Makanya, kalau kalian mau pasangannya orang bule, misalnya, atau orang dari budaya-budaya lainnya, harus pahami kalau dalam hal-hal tertentu akan bertemu dengan sesuatu yang berbeda dengan budaya yang kita punya di timur. Jadi, harus bisa diakomodir. It should be flexibly accommodated so that there is no conflict in the future happening between the couple and family. The next one, kita lihat. As a matter of fact, you'll often find several generations living under the same roof. However, this also means that individual living in the family home may have to compromise. Family come first in the East. Interesting. Jadi, pada kenyataannya, kita akan menemukan generalisasi kalau kita tinggal di atap yang sama. Namun, hal ini juga berarti individu yang tinggal di keluarga harus kompromi. Misalnya, hal sederhana seperti sambal, masakan, pakaian, itu harus kompromi. Kemudian, keluarga lebih penting di timur. Misalnya, orang mau sambal ayam, misalnya sambal daging. You nggak mau makan daging. Ya, suka nggak suka harus ikut sama-sama. Orang itu masak tangga, itu kulturnya orang timur. That's the way we need to understand that kind of circumstances between East and the West. Di topik yang ketiga, kita lihat dari segi love and relationship, persintaan ini, dan hubungan-hubungan. Westerners believe that there must be one special person in the world just for them. Jadi, orang barat itu yakini bahwa pasti ada satu orang spesial di dunia ini untuk mereka. Jadi, makanya kalau love story-nya yang kuat itu kan sebenarnya yang di barat saya lihat, karena fokus one-to-one. Kalau persaingannya juga sangat luar biasa. After all, as individuals, we are special and only the best will do. sebagai individu, orang barat itu mereka setiap orang itu adalah special. Dan yang terbaik Westerners, Willem Barr, katanya, makanya jangan heran banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang memberikan kesempatan cari jodoh, kemudian cari husband and wife, meeting, couple, seperti itu, karena di barat itu mereka kulturnya setiap individu itu diberikan kesempatan untuk mencari yang terbaik. Love in the West means high emotion. Jadi, cinta di barat itu maksudnya emosi yang paling tinggi, naik-turun. Naik-turun. tidak datar love itu bagi orang barat. Kalau di timur, it's a much more saded affair. People tries that they'll change upon love through circumstance. Jadi, kepercayaan orang-orang mereka akan masuk ke tahapan tentang cinta dan hubungan-hubungan kalau adanya melalui circumstance, hal-hal tertentu. Seperti deep friendship, sahabat, kemudian foundation in which love will grow, is make a lasting commitment. Don't give up when the answer gets a rocky patch. Cuman kelebihannya bagi orang timur adalah kalau ada konflik atau pertikaian di antara dua orang pasangan, maka orang timur ini tidak mau gampang untuk pisah. Berbandingkan kalau barat. Makanya look way over. Itu kan niru dari gayanya barat. Kalau di timur, enggak. Please understand me. Please we have to talk. Kita bicara. Berikutnya kita lihat. in the east potential partners must have family approval. Kalau di timur, pasangan yang potensial itu harus disetujui oleh keluarga. Dan in fact around marriage, around marriage maksudnya pernikahan yang di datur, dipertemukan itu paling tradisi yang paling ada dan masih ada di wilayah timur. Baik di Indonesia, di Jepang, di Cina, di Malaysia, di Cambodia, ada beberapa seperti itu. Misalnya kalau ketemu orang oke dan kece, kalau keluarga enggak setuju, enggak jadi, enggak bakalan. Kalau di timur. Di barat enggak seperti itu. Oh, kamu suka orang yang ingin kah ? Tidak di barat. Tapi kalau nyesel, tanggung sendiri. Yang keempat, dari sisi edukasi di West fokus sangat di filosof dan fostering natural ability. Dari segi pendidikan di barat itu lebih fokus kepada prestasi individu. Sementara kalau di timur, setiap siswa itu sama. Sama. Jadi, mahasiswa pada heran sama saya, kok mister memberikan nilai beda-beda seperti dikat. Karena setiap kalian beda-beda. Karena saya menggunakan sistem pemenangan barat. Kalau sistem menggunakan timur, satu saja salah, sekelas dapat C. Sekelas dapat D. kan nggak mungkin. Average student is equal dan memiliki kesempatan untuk sukses secara akademik dengan siswa-siswa lainnya. Hard work is the way to attain success. Kalau di timur, di barat, students are contributors to their own education. They are not merely recipients of an education. If a student fails, school or institution is blamed. Kalau di barat. Jadi, kalau seorang siswa gagal, maka sekolah atau institusi yang disalahkan. Beda kalau di timur. Timur nggak pernah menyalahkan institusi, sekalipun mungkin institusinya pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Tapi karena menjaga aib atau malu, maka sesuatu yang salah itu ditutup-tutupi. Itu kekurangannya kalau di timur. Berikutnya, disiplin cannot wage any academic problems the students might face. Disiplin ini paling utama. Jadi, tidak ada alasan seorang siswa bisa gagal. Kalau mereka gagal, itu bukan kesalahan sekolah. Karena paling tidak karena kesalahan orang tua atau siswa itu sendiri. Itu yang paling ini. Jadi, beda ya. Kalau di timur, yang salah itu siswa dan orang tua siswa. Kalau di barat, kalau gagal siswa yang salah adalah sekolah atau universitasnya. yang kelima, workplace. Finally, the east and west differ in many ways when it comes to the workplace. Jadi, berkaitan dengan tempat kerja. In the workplace, this is what it says. In western society, walk into an office and you are likely to see very separate designated spaces for workers. Kalau nanti pergi ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, ke Singapura, di perusahaan-perusahaan itu, jangan heran, setiap orang punya meja kursinya masing-masing. Ada space. Jadi, tidak numpuk kayak ikan sarden. Kalau di kita, workers in the east enjoy much more open plan working for men. kita, kadang-kadang ada numpuk kayak sarden, atau kalau enggak, enggak ada meja, enggak ada kursi, duduk, misalnya di lantai, di benda-benda yang bisa dijadikan tempat duduk. It's very interesting how you see that. Jadi, kalau di barat itu, satu jam itu orang memang dibayar. Kalau di timur, banyak hal yang bisa dilakukan, dipertimbang-pertimbangkannya. Kalau di barat, kalau ada pimpinan atau bos yang dekat dengan kalian, dan kalian adalah bawahan, berarti kalian beruntung kalau di barat. Tapi kalau di timur, ini kadang bawahan datang ke rumah pimpinan, bawa kue, bawa hadiah, bawa bunga, kalau di barat, terus berkata-kata, hubung-hubung pekerjaan dengan lebaran, itu di timur. Kalau di barat, tidak ada seperti itu. It's very professional. Kalau kerja-kerja, hubungan relatif-relatif. Jadi, tidak ada di campur baur. Makanya, korupsi, merajalela di timur paling banyak. Bukan di barat. Barat, sekali ke tahun seperti itu, you will be cut forever. Kamu akan di backlist selamanya, karena sudah dianggap korup memanfaatkan WWN dan jabatan misalnya. Atau memfitnah pun, kalau di sana ketahuan, memfitnah itu bahasa Inggrisnya adalah backbiting, itu tanpa bukti menuduh orang lain, kalian bisa dipenjara, dan kalian bisa dituntut di pengadilan. Itu kalau di barat. Kalau di timur, banyak nego, banyak begini-begitunya, selesaikan secara kekeluargaan, tapi jarang adanya efek jera. Kemudian terakhir, untuk networking, kaitannya sama relationship, you might think that the easiest way ahead of the west, ini menarik kalimat ini, ahead of the west in terms of technology, this may be true, but they still like the old-fashioned use of business card, unlike the west, where we are more likely to pass on our email latest. Kalau di kita agak sedikit old-fashioned menurut orang barat, kenapa? Karena kita paling banyak menggunakan teknologi, pengguna facebook, iya, pengguna twitter paling banyak, iya, pengguna instagram, apalagi, tapi kita dianggap ini old-fashioned dari penggunaan business card, kita tidak banyak menggunakan kartu bisnis. Kalau di barat, mereka lebih suka menggunakan kartu bisnis, dan kartu itu digunakan untuk bisnis, untuk melakukan hubungan networking. Kasih tahu aja emailnya apa. Kalau di kita kan umum paling AP, kalau enggak WA, kalau enggak ada facebook. Itu beda, kalau mereka lebih suka email, because that is so professional, bukan di social media. Alright, so, that's my question for you, untuk minggu depan, kan kita UTS, ini dipertimbangkan, what can we say about Indonesia then? open question to everyone watching this video, what can we say about Indonesia? What do you think about Indonesia, your country, as one of countries in the world? Bagaimana menurut kalian tentang Indonesia? Itu yang harus dijadikan bahan pertanyaan. Sampai di sini, saya mau stop share. Kira-kira mau ada yang bertanya, silakan. silakan bila jika ada yang mau bertanya. Atau kita lakukan Q&A di sesi ketiga, nanti seperti saya bilang tadi pagi. Oke, we'll remove this in. Do you have any question? Silakan nanti dituliskan pertanyaannya. I'll see you di sesi ketiga setelah ini ya. Oke, alright, I stop share. I'll see you again next time. No, not next time. After this sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini itu ketemu ada Indah, ada Sharifah Zulwis, ada Anissa Mawadda, Muhammad Akmal, Riyad Alwi, ada Yadwin lagi di luar ini. Figo Muhajir. Oke. I'll see you di sesi ke tiga ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikum